Gedung Geraha Adira di Jalan Menteng Raya No. 21 Jakarta Pusat, Selasa 9 Agustus sore, terbakar. Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 9 orang terdiri dari karyawan dan sekuriti gedung sempat terjebak kepulan asap di dalamnya. Menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Paimin Napitupulu, api berasal dari panel listrik di lantai 5 gedung, karena banyaknya kabel yang terbakar hingga membuat seluruh lantai dipenuhi asap. Saat kejadian, sejumlah karyawan masih melakukan pertemuan di dalam gedung, dan seketika mereka langsung berhamburan keluar karena panik. Sebanyak 28 mobil pemadam kebakaran berikut mobil Skylife dikerahkan petugas untuk mengantisipasi kebakaran. Meski api dapat dipadamkan kurang dari satu jam, namun banyaknya kepulan asap sempat menyulitkan jarak penglihatan petugas. Para karyawan yang pingsan akibat terjebak asap dan seorang petugas pemadam yang juga pingsan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kejadian itu juga sempat membuat jalan dari arah Tugutani menuju Menteng ditutup dan dialihkan ke jalan lain. Petugas Polsek Menteng yang menangani kasus ini masih melakukan penyelidikan penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta Pusat, Denny Zainuddin, Postkota TV melaporkan.